Dugaan perlakuan istimewa kepada gembong narkoba Freddy Budiman yang difonis mati 15 Juli lalu berujung pada pencopotan kepala lapas narkotika Cipinang Turman Hutapia. Namun Anggita Sari, teman wanita Freddy Budiman, membantah keberadaan fasilitas istimewa tersebut. Anggita hari ini datang ke lapas Cipinang namun gagal menemui Freddy Budiman. Anggita Sari, teman dekat terpidana kasus narkoba Freddy Budiman, mendatangi lapas Cipinang Jakarta Timur Jumat Sian. Ini adalah kunjungan pertamanya selepas pencopotan ke lapas narkotika Cipinang Turman Hutapia. Namun Anggita mengaku, belum bisa bertemu Freddy lantaran terpidana mati kasus kepemilikan 1,4 juta butir pil ekstasi itu tengah diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Anggita pun membantah mendapatkan fasilitas istimewa saat bertemu Freddy. Sementara itu, mantan kepala lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 1 Cipinang, Jumat Hutapia, angkat bicara. Turman membantah pernyataan Fani Rosiana di sejumlah media yang menyebutkan bahwa Kalapas menyediakan fasilitas khusus untuk Fani dan Freddy di lapas Cipinang. Dia menyatakan di ruang Kalapas, mas sudah berlangkali ke ruangan saya, tidak ada yang berubah, ini nih ruangan saya. Tidak ada bergeser sedikit pun, alat tidak ada bergeser sedikit pun, ya kan? Nah, coba praktikan. Jadi pengakuannya itu disini? Iya, pengakuannya. Sementara dia kenal pengkidah saya, pernah lihat pengkidah saya. Ini kan berarti kalau pemerintahan tidak benar, apakah Bapak akan menuntut balik Fani, Pak? Itu ada di hati saya nanti terus. Terkait pencopotan turman yang dilakukan sebelum penyelidikan dilakukan, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Inrayana menjelaskan, sebagai kepala, turman bertanggung jawab atas apa yang terjadi di unit kerjanya. Kalau belum diperiksa, sudah dilakukan pencopotan, ya tidak harus ada pemeriksaan. Kalau misalnya sudah ada indikasi-indikasi penyimpangan, sebagai pimpinan yang bersangkutan, harus tahu, harus mengerti apa yang terjadi di unit kerjanya. Nah, ini penyimpangan yang... Saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah menunjuk Alisyah Banna sebagai pelaksana tugas Kalapas Cipinang menggantikan turman Hutapea. Belum diketahui pasti, kapan serah terima jabatan Kepala Pas Narkotika Kelas 1 Cipinang akan dilakukan. Budi Hartadi dan Ryo Manik melaporkan. Kepala Pas Narkotika Kelas 1 Cipinang